Halo Tribuners, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Tribun Jatim Network kembali hadir untuk menyajikan informasi perakhiran cuaca Jawa Timur hari ini, Sabtu 4 Februari 2023. Menurut data BMKG, pada pagi hari, hampir seluruh wilayah Jawa Timur mengalami cuaca berawan dan cerah berawan. Sementara itu, kabut diprediksi menyelimuti wilayah Tulung Agung dan awan tebal akan menghampiri Kabupaten Kediri. Adapun hujan ringan, kemungkinan akan melanda Kabupaten Mojokerto dan Jember. Namun beranjak siang hari, hujan petir disertai angin kencang akan mengguyur 15 wilayah di antaranya, Tulung Agung, Trenggalek, Sampang, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Cuaca serupa juga melanda Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Jombang, dan Jember. Di waktu yang sama, hujan ringan turun di 21 wilayah. Mulai dari Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Gersik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, hingga Tuban. Pada malam hari, hujan ringan masih melanda beberapa wilayah termasuk Bangkalan, Batu, Bondowoso, Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Adapun wilayah Tulung Agung diselimuti oleh kabut hingga dini hari. Tak hanya itu, wilayah Trenggalek, Magetan, dan Bondowoso juga turut berkabut pada dini hari. Khusus Kota Surabaya pada pagi hingga siang hari masih berawan. Malamnya Kota Palawan cerah berawan. Hanya saja hujan ringan akan turun pada malam hari. Lalu suhu di Kota Surabaya pada hari ini mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, Sabtu 4 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih.